Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel kami Nizarutin Sekali ini dalam segmen rutin tutorial Kemarin ada yang meminta untuk mereview cara presentasi online Karena sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Ini permintaannya seperti ini Dan untuk presentasi online bagi para mahasiswa Karena sekarang telah terdampak pada Dari virus corona dan terus lockdown di rumah masing-masing Cara presentasi online-nya bagi yang belum presentasi Yang menurut pemahaman kami, pengetahuan kami ada 3 cara Ada yang menggunakan bongdun Ada bisa menggunakan lewat HP direkam saja bisa layarnya Atau mungkin bisa mengedit menggunakan kamtasia Dan kebetulan kamtasia-nya menggunakan kamtasia 8 Bukan 7 dan bukan 9 Bagaimana cara mengeditnya? Ikuti terus videonya Oke kita sekarang menggunakan presentasi online Menggunakan bowtun Bisa searching di google Bowtun Ya begitulah bacanya Login Nanti akan muncul tampilan seperti ini Langsung login Sikap daftar yang belum punya akun Silahkan daftar terlebih dahulu Kita coba login Ya Loginnya saya menggunakan google Karena saya sudah punya akun Langsung saja Ini cara presentasi online bagi yang menggunakan aplikasi bowtun Di sini saya pernah membuat Bisa dilihat di youtube saya Juga pernah membuat Kelas 7 IPS Masuknya Islam Di Indonesia Tampilannya kita lihat seperti ini Bila ditampilkan Memang untuk bowtun ini Ada kelebihan dan ada kekurangannya Tidak masalah Fitur-fiturnya Tapi terlihat menarik Untuk fiturnya Ini tampilan editingnya Yang sudah saya pernah buat Maksudnya Islam di Indonesia Ada 3 penampilannya Di sini bisa di edit Saya suka hati kita Bisa di edit Bisa di edit Ya ini Bisa di edit Saya suka hati kita Kenapa ketika Banyak sekali fitur-fiturnya Ini kalau Memberikan tugas Dan sudah bisa ditambahkan Di sini ada macam-macam Untuk tampilannya Kita lihat Seperti Ini Ini tampilan yang Sudah jadi Oke Tampilannya sudah jadi Ini tadi menggunakan Bowtun Oke selanjutnya Apabila presentasi Menggunakan HP Dari HP Juga bisa Kita Ambil File-nya Kita ambil File-nya Di sini Sudah jadi PowerPoint File-nya Di sini Sudah jadi PowerPoint Tinggal kita klik saja Nanti muncul Seperti ini Nah untuk tampilan PowerPoint-nya Yang sudah di edit Di laptop Dan taruh di HP Juga bisa Nah seperti ini Baru kita putar Kebetulan saya Nah ini Disusun oleh Ustadz 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 Avandi Dari SMP Negeri 46 Surabaya Jodohnya Sujud Sahwi Sujud Syukur Dan Sujud Dilawa Untuk tampilan PowerPoint-nya Seperti ini Seperti PowerPoint pada Umumnya Hanya saja ini Menggunakan Merekamnya Pakai HP Merekamnya Pakai HP Dan seterusnya Dan seterusnya Insya Allah Mudah sekali Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai terakhir Nah Caranya Nah ini Tangkap Layar Super Dan klik Rekam layar Seperti itu Selanjutnya Kita Menggunakan Presentasi Online Menggunakan Camtasia Disini Yang sudah Saya buat Yang kemarin Tensis Kita bisa Masukkan Kita Rubah Youtube Kita bisa Masukkan Disini Ada dua Kamera Kebetulan Yang saya buat Ini Kita bisa edit Sesuka hati Kita Bisa Ditaruh Pojok Kanan Bawah Tengah Atas Bisa Ini Kenapa Kameranya Ada dua Yang Kamera Ini Kamera Depan Saya Menggunakan Kamera Laptop Sedangkan Untuk Yang Di Pojok Ini Saya Menggunakan Kamera HP Biasa Jadi Nanti Bisa Sesuka hati Memakai Yang Mana Sesuka hati Ini kita bisa edit Sesuai dengan Apa yang kita Power Powerpoint yang Sudah kita Buat Powerpoint yang Sudah kita Buat Kita Rekam Ini Powerpoint Bentuknya Powerpoint Biasa Ini Tampilan Dari Depan Dan Ini Tampilan Dari HP Untuk Powerpoint Bisa Kita Gunakan Sesuka Hati Kita Karena Merekam Kan Tinggal Diklik Slideshow Untuk Merekam Ya Mudah Bisa Diklik Ini Record The Screen Dan Nanti Akan Muncul Disini Untuk Record Itu Cara Menggunakan Camtasia Insya Allah Sangat Mudah Sekali Bagi Anda Para Mahasiswa Itu Tadi Presentasi Online Yang Sudah Kami Sampaikan Tutorialnya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Presentasi Walaupun Di Rumah Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima